Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian Hari ini ada cerita sekolah minggu yang keren banget Yang pastinya ditonton dari awal sampai akhir Supaya tau nih ceritanya seperti apa Dan buat guru-guru sekolah minggu nanti Ada alat peraga yang Kak Fuye bagikan secara gratis Dan pada kesempatan ini Kak Fuye juga mohon didoakan Supaya segera pulih Kak Fuye lagi sakit Ini lagi sakit hepatitis B Dan lagi dalam tahap pemulihan Jadi kalau di video ini agak kayak orang apa Lagi kurang fokus gitu ya Atau agak loyo-loyo Ya itu mungkin faktor dari sedang memulihkan diri Nah di cerita kali ini ada anak-anak nih ya Yang sedang berbicara satu sama lain ya Yang lagi ngobrol-ngobrol mereka Mereka ngobrol-ngobrol apa ya Kayaknya mereka sedang berpikir nih Iya anak-anak itu sedang berpikir Karena saat ini lagi liburan Mereka sedang ingin membawa barang-barang mereka Yang menurut mereka paling bagus Paling keren Dan menurut mereka paling berguna Wah iya Karena mau liburan loh Siapin yuk barang-barang kita mau bawa nih Mau dimasukkan ke dalam sebuah tas Ini tasnya dari papa mamanya Mereka berdua berpikir-pikir nih Tas ini kira-kira mau diisi apa ya Harus tentunya diisi sesuatu yang kita suka dong Kalau sesuatu yang gak disukain Ngapain dimasukin ke tas ini Nanti nyusahin Nanti malah bikin berat ya Jadi pasti sesuatu yang kita suka nih Anak yang laki-laki lalu berpikir Lalu dia bilang Apa yang paling aku suka Dan menurutku paling berguna ya Untuk dibawa ke dalam tas ini Hmm dia pikir-pikir apa kira-kira ya Coba kalau adik-adik yang laki-laki kira-kira mau bawa apa nih Masukin ke dalam tas ini Yang menurut kalian berguna Dan menurut kalian kalian paling suka Apa ya Oh iya Akhirnya dia tau Aku tau Aku mau bawa mainan-mainanku Mobil-mobilanku tuh yang paling bagus-bagus tuh Yang mahal-mahal juga tuh Hot wheels Kalau bisa ya Kalau gak hot wheels juga gak apa-apa Tapi mainan yang bagus-bagus nih Mobil-mobil nih aku mau masukkan ke dalam tas ini Wah lalu dia ambil mobil-mobilannya Disusun semua yang rapi ya Dari yang besar Yang kecil Dimasukkan ke dalam tas itu Dia bilang nah Ini nanti Kalau satu saat aku bosan Liburan Aku tinggal keluarin aja nih Lagi main misalnya ke Di mobil Atau lagi di restoran Bawa tas ini Keluarin mobil-mobilan Aku main Wah aku pasti hatinya Sangat senang Lalu dia tanya kepada anak yang perempuan Kalau kamu mau bawa apa Hmm Anak yang perempuan lalu pikir-pikir Mau bawa apa ya Sesuatu yang paling aku suka Dan yang pasti gak bikin bosan Dan tentunya berguna Dia lalu pikir-pikir apa ya Oh iya Aku mau bawa Buku cerita Kesayanganku Wah dia keluarkan buku-bukunya Dan ada satu yang paling bagus Yang dia paling suka Wah aku paling suka buku ini Walaupun sudah dibaca berkali-kali Tapi aku suka banget loh Baca lagi Baca lagi Kalau dengan buku ini Aku pasti merasa senang Merasa gak bosan Dan ini yang paling berguna nih Nanti saat kita liburan ya Lalu dimasukkan buku itu Didekat mainan-mainan yang Anak-anak laki-laki Anak laki-laki tadi sudah masukkan Dimasukkan buku-bukunya Terutama buku yang Paling bagus Yang paling dia suka Nah tas ini Rupanya masih ada Sisa tempatnya Masih ada kosong sedikit ya Lalu anak laki-laki Dan anak perempuan ini bilang Wah aku sudah bawa yang aku punya Yang aku suka Kamu sudah bawa juga Apalagi ya yang harus Kita masukkan kesini ya Yang menarik nih Apalagi ya Hmm Apa ya Apa kira-kira adik-adik ya Oh ternyata mereka ingat Ada yang belum masuk nih Snack Iya snack Makanan ringan Biskuit-biskuit Terus apa ya Kayak ciki-cikian itu Kripik-kripik Iya nih Wah ini gak boleh lupa Permen, coklat Wah kalau snack ini Kita gak masukkan Nanti kalau di jalanan kita Laper Lagi liburan Wah gak ada snack Bosen ya Atau kita lagi di penginapan Gak ada snacknya Wah gak seru nih Ayo-ayo-ayo Kita masukkan snack-snack kita yuk Nah mereka mulai Masukkan coklat Permen Dan yang paling disukain itu Ini ya Keripik nih Keripik singkong Singkong keju Tuh dia suka mereka ya Wah ini kita masukkan keripik Jangan sampai lupa Nanti buat papa mama juga Kita buka Kita makan Pas liburan Menjadi menyenangkan Sudah ada snack Iya Iya Akhirnya ditutup Tasnya udah penuh Tasnya nih ya Tasnya penuh dengan Mainan Tasnya penuh dengan Buku cerita Penuh dengan Snack tadi ya Wah Tapi masih ada yang lupa nih Apa yang lupa Yang belum dimasukin ya Padahal tasnya udah penuh Hmm Kayaknya gak ada yang lupa Yuk kita Tasnya kita simpan Nanti siap-siap Kalau mau jalan Tinggal kita bawa ya Tadi snack Mainan dan Buku cerita Tapi ternyata ada Sebenernya yang lupa loh Yang Kak Fuye yakin nih Adik-adik nih yang Lagi mau liburan Liburan ke luar kota Atau jalan-jalan kemana Liburan-liburan yang pergi-pergi ya Yang nginep-nginep ya Pasti ada yang lupa nih Atau bahkan di rumah juga lupa nih Sama yang ini nih Yuk Gak tau gak apa nih yang lupa Satu Dua Tiga Ini dia yang kelupaan Firman Tuhan Atau Alkitab ya Itu yang jarang Dibawa Atau malah gak dibawa ya Liburan ya Liburan pergi naik pesawat Naik bis kemana Ah udahlah Alkitab ditinggal aja Daripada berat gitu ya Wah tuh jangan dong Alkitab tetap kita bawa Kita buat baca nanti Selama liburan Kita saat terduh ya Kita membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Dan buat guru sekolah minggu Orang tua ya Kalau anak-anaknya belum bisa baca Alkitab Tetap Selama liburan ya dibacain Alkitab Bersaat terduh bersama Karena Alkitab ini yang paling berguna Sebenernya Dalam situasi apapun Karena kan liburan mungkin Ada masalah juga Kayak Kak Fuyah nih Liburan sakit malah ya Penting ya Kak Fuyah untuk baca Alkitab Biar semangat Biar tetap beriman kepada Tuhan Yesus Nanti sakitnya sembuh ya Adik-adik juga nih Liburan Mau di rumah Mau pergi Jangan cuma ikutnya Eh jangan cuma ingatnya Wah mainan yang bagus Ingatnya Buku-buku cerita yang bagus Ingatnya Snek-snek yang enak Untuk dimakan Bukan Tapi kita ingat Firman Tuhan Yang harus selalu kita bawa Harus kita selalu ingat Kita selalu pelajarin Karena Ada ayat Alkitabnya nih Gunanya apa sih Firman Tuhan Sebentar ya Kak Fuyah ambil Alkitabnya Oke Ini ayat Alkitabnya Kak Fuyah bacakan Dari 2 Timotius 3 Ayat 16-17 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Jadi disini ditulis ya Gunanya Alkitab apa Supaya kita Semakin menjadi orang yang baik lagi ya Jadi Kalau sebelum liburan Mungkin ada Beberapa sifat yang gak baik Suka marah Misalnya ya Suka ngomong yang jelek-jelek Tapi setelah liburan Karena liburan ini baca Alkitab terus Alkitabnya gak dilupain Setelah liburan Menjadi orang yang Lebih baik lagi Dan buat Teman-teman guru sekolah minggu Yang pengen mendapatkan Alat peraga gambar-gambar tadi Kak Fuyah bisa kirimkan Lewat file Eh lewat Whatsapp ya Berupa File-file gambar Tinggal bilang aja Ke Whatsapp Di nomor 0813 852 17327 Sekali lagi Whatsapp ke 0813 852 17327 Alat peraga tas Ya bilang aja alat peraga tas Karena Alat peraga yang disediakan Banyak banget Kalau gak bilang Nanti Kak Fuyah gak tau Mau kirim yang Mana Ya Oke Begitu aja Jangan lupa di subscribe Di like dan di komen Sekali lagi Mohon doakan Agar Kak Fuyah juga Bisa segera Pulih lagi Bisa aktivitasnya Kemudian dengan Baik lagi ya Terima kasih ya Dadah semuanya Sampai ketemu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax